Kota Serigala Jilid Sembilan. Karena melihat sikap beringas makong, Yosiau Hau tidak berani berlambat-lambatan dalam menjawab, bukan aku yang membunuhnya, Sam Siok. Aku cuma menemukan dia sudah jadi mayat di Bukit Kehangnia. Bahkan seandainya tidak ku temukan paku-paku emas di badannya, tentu tidak ku ketahui bahwa dialah Toa Syok Lu Kim. Kalau bukan kau yang membunuhnya kenapa waktu kau ku serang, kau tidak mau menjelaskan kepadaku? Yosiau Hau tidak menjawab, cuma membatin dalam hati, bagaimana bisa menjelaskan? Datang-datang kau terus memukulku sehingga pingsan, sedetik pun tidak kau beri aku kesempatan untuk bicara. Tapi benar kau tidak membunuh dia? Cobalah Sam Siok pikirkan, ketika Sam Siok menyerangku tentu sudah bisa mengukur sampai di mana kepandayan silatku. Aku hampir mati waktu itu. Dengan kepandayanku itu, sanggupkah aku membunuh Toa Syok dari depan? Padahal kepandayan Toa Syok tentu setidak-tidaknya setaraf dengan Sam Siok sendiri. Itulah pembelaan diri yang dicampur sedikit menyanjung, dan mujarap untuk menurunkan kemarahan Makong. Ah, hampir saja aku keliru membunuh anak teman sendiri, kata Makong menyesali diri. Bagaimana rasanya tubuhmu sekarang ini, nak? Masih sakit sedikit. Sahut Yosiau Hau agak manja. Si berangasan tiba-tiba merogoh-rogoh ke dalam bajunya. Dalam kegelapan malam, tak bisa dilihat benda apa saja yang tiap kali dikeluarkan dari kantongnya untuk didekatkan ke hidung dan dicium-cium. Beberapa benda. Dimasukkan kembali setelah dicium, tapi benda yang terakhir dikeluarkan, setelah dicium, tiba-tiba disodorkan kepada Yosiau Hau sambil membentak, makan ini. Memang kasar si paman ketiga ini. Mau menolong pun suaranya seperti mau membunuh. Apa itu tanya Yosiau Hau? Ia ragu-ragu karena melihat benda itu keluarnya dari bawah ketiak samsyoknya, masa harus ditelan? Makan. Cepat bentak Makong. Kalau sampai kau mampus, kelak aku tidak punya muka lagi untuk menemui ayahmu. Ini obat, bukan racun. Kalau aku masih berniat membunuhmu, kau kira perlu pakai racun segala? Dengan tongkatku saja sudah cukup. Yosiau Hau mengusir keragu-raguannya. Ia terima butiran obat itu dan langsung menelannya. Baunya memang bau obat, soal baunya yang agak asam-asam kecut itu bisa dimaklumi, karena tempat penyimpanannya memang tepat di bawah ketiak. Sikap Makong kepada Yosiau Hau bisa dibilang melegakan. Namun tidak kepada In Hyang. Ia memutar tubuh menghadapi In Hyang dan tongkatnya sudah diangkat untuk siap menyerang kembali, sambil menggeram sengit. Sekarang tibalah saat untuk membunuhmu, bocah si In. In Hyang pun siap mempertahankan diri. Tapi Yosiau Hau cepat menghadang di antara kedua orang yang hampir bertempur itu. Tahan, Sam Siok. In Koh Nio ini pernah menyelamatkan nyawaku. Eh, eh, kau malah melindungi cucu dari orang yang selama 10 tahun telah mengejar-ngejar ayahmu dan ketiga pamanmu, hanya karena mempercaya laporan palsu Lamsai Geram Makong. Ayo Minggir. Sabar, Sam Siok. Jangan mengulangi kekeliruan hanya karena tak bisa mengendalikan kemarahan. Dua malam yang lalu, Sam Siok hampir membunuh aku, sekarang jangan sampai keliru membunuh In Koh Nio. Sabar, Sam Siok. Jangan mengulangi kekeliruan hanya karena tak bisa mengendalikan kemarahan. Membunuh cucu si keledai tua ini bisa keliru. Mana bisa? Paling tepat dia membunuh itulah. Sam Siok, dengarkan dulu. In Koh Nio ini bukan seperti lain-lainnya yang menelan begitu saja laporan palsu Lamsai tentang kematian alihahnya. In Koh Nio justru tidak percaya begitu saja, dan ingin menyelidiki soal itu sejelas-jelasnya. Itulah sebabnya dia tidak membunuhku, biarpun tahu aku adalah anak salah satu Leng San Suoke. Padahal kalau mau, dia dengan gampang bisa membunuhku yang tengah tak mampu melawan. Benarkah itu? Bo Chasin tanya Makong kepada In Hyang. Diam-diam In Hyang menilai bahwa Makong ini bisa saja seorang yang jahat, kasar dan kejam, tapi tak mungkin berpura-pura. Orang macam Makong ini lebih gampang dibaca isi hatinya daripada orang munafik seperti Lamsai. Karena itulah In Hyang menguatkan diri untuk menenggang sikap kasar Makong, demi memperoleh bahan-bahan keterangan untuk penyelidikan kematian alihahnya. Bahan yang masih murni, bukan yang sudah diolah seperti kepunyaannya Lamsai. Benar, In Hyang mengangguk. Makong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sampai menengadah, dan berseru, Mampus kau, Lamsai si Munafik. Selama ini kau bangga karena merasa dipercayai siapapun, lalu kau gunakan kepercayaan orang banyak itu untuk memfitnah kami merempat. Sekarang puas aku mendengar ada orang yang tidak mempercayai mu lagi, justru calon menantumu sendiri. Hahaha, saat itulah si gemuk teman Makong itu melangkah maju dan berbicara. Agak diluar dugaan, bahwa kata-katanya bernada halus dan terpelajar, jauh bedanya dengan Makong yang kasar dan meledak-ledak itu. Katanya, Malosem, Yoheng dan Inkoh Niu, kesempatan ini agaknya tidak boleh dilewatkan untuk suatu pembicaraan yang tidak bermanfaat. Kesalahpahaman sepuluh tahun itu agaknya bisa semakin dijernihkan, biarpun tidak sekaligus. Cuan ini siapa tanya Yosyaung H.O.U sambil menduga-duga dalam hati. Mungkinkah si gemuk ini tokoh kedua dari Leng San Suoke? Kenapa bisa bersama-sama dengan Makong? Si gemuk sebenarnya masih mau bersembunyi di balik nama Samaran, tapi mulut Makong lebih cepat membuka rahasia, dia bernama B.H.E. Koan alias B.H.E. Poan Leong, B.H.E. Sinaga Gemuk. Perwira kekaisaran dalam pasukan rahasia. Si gemuk B.H.E. Poan Leong melirik jengkel kepada Makong yang lancang mulut itu. Sedangkan Makong malah tertawa cengengesan, Maaf, Cian Bu, Kapten, mulutku ini benar-benar tak terkendali. Tapi tidak apa-apa kan? Hem, si perwira pasukan Sandi cuma berdehemu untuk menunjukkan kejengkelannya. Untung yang mendengarnya cuma dua orang. Namun terhadap yang dua orang itu, ia tidak dapat bersembunyi lagi, karena Makong sudah terlanjur mengumumkan. Loh Sem, kalau kau dilahirkan sebagai orang bisu, barangkali lebih baik bagi banyak pihak, gerutunya. Sedang Yusyaung H.O.U dan Inhi yang tercengang. Bagaimana seorang buronan bisa berteman dengan seorang perwira kekaisaran? Melihat keheranan di wajah Yusyaung H.O., kembali mulut Makong nyerocos, jangan heran. Kalau seorang perwira berjalan bersama narapidana, ia tidak bisa tidak hanyalah semacam pengawalan, agar narapidananya tidak kabur. Narapidana? Siapa narapidana? Makong menjawab sambil tertawa, Ya paman ketigamu inilah narapidananya. Selama sepuluh tahun belakangan ini, tempat persembunyian yang nyaman dari kejaran orang-orang Kim Jiok Bun ternyata adalah penjara di kota Reja Pak Hia. Enak lho. Tempatnya longgar, jatah makanannya lumayan, kecoaknya ramah-ramah. Nah, dalam penjara itulah aku bersahabat dengan BHA Tian Bu ini, sambil menunjuk BHA Poan Leong. Ketika melihat BHA Tian Bu adalah seorang yang bisa dipercaya, aku pun tidak terdeng aling-aling lagi menceritakan siapa diriku dan apa kesulitanku. Bagaimana kami dikejar-kejar oleh Kim Jiok Bun dan pendekar-pendekar yang bersimpati kepada Kim Jiok Bun, karena sesuatu yang tidak kami lakukan. Nah, BHA Tian Bu bersimpati, dan berjanji kalau datang waktunya akan membantu menyelidiki kasus kematian pangeran In Kui Chu. Ketika belakangan ini diluaran ramai terdengar kabar munculnya kembali Loh Si, lewat selebaran yang ditempelkan di mana-mana oleh pihak Kim Jiok Bun, maka aku pun diajak keluar dari penjara oleh BHA Tian Bu, diajak menyelidiki kembali peristiwa sepuluh tahun yang lalu. Harapanku, Loh Toa, Loh Ji dan Loh Si akan bisa berkumpul denganku kembali untuk bersama-sama melawan fitnah atas diri kami. Biarpun aku tawanan, tapi sepanjang jalan tidak mau melarikan diri biarpun banyak kesempatan. Kalau sampai aku lari, akan membuat susah. BHA Tian Bu bisa-bisa dia diturunkan pangkatnya. BHA Poan Leong cuma mengangguk atau tersenyum sedikit selama penuturan makong itu. Keempat orang itu pun kemudian duduk di rerumputan, dan sebuah api unggun kecil mulai dinyalakan. Empat orang itu, kalau berdasarkan latar belakang masing-masing, seharusnya tidak mungkin duduk bersama sedamai itu. Dua orang dari pihak Leng San Suo Kei, satu dari Kim Jiok Bun dan satu perwira kekaisaran. Tapi yang mengikat mereka bersama ialah keinginan tahu, apa yang sebenarnya terjadi sepuluh tahun yang lalu atas diri pangeran In Kui Ju. Setelah duduk, makong tiba-tiba menepuk pundak Yos Yau Hau keras-keras sambil bertanya, Hi, mana ayahmu? Masih bersembunyi atau bagaimana? Yos Yau Hau menarik napas. Lalu dengan singkat tapi jelas, ia ceritakan kejadian yang menimpa ayahnya sehingga tewasnya oleh pihak yang belum jelas. Begitu selesai penuturan Yos Yau Hau, meledak pula kemarahan makong. Keparat. Pasti pihak Kim Jiok Bun pembunuhnya. Begitu pula yang membunuh Lotoa. Dan si berangasan ini sudah melotot, siap bangkit menerkam In Hiang. Tapi geraknya terhenti, ketika tangan BH Epoan Leong menahan pundak makong lalu ditekan dengan paksa sehingga duduk kembali. Sabar, Losem, katanya. Yos Yau Hau dan In Hiang diam-diam kagum melihat itu. Mereka sudah tahu betapa hebat tenaga makong, apalagi kalau sedang marah. Namun BH Epoan Leong sambil duduk senaknya dan dengan sebelah tangan saja mampu menghentikan gerak makong. Maka Yos Yau Hau dan In Hiang sulit menaksir seberapa hebat ilmu perwira pasukan sandi itu. Terdengar pula bujukannya, tenang, Losem. Kalau kau selalu mengumbar watak berangasanmu itu, aku terpaksa akan membawamu kembali ke dalam selagi. Ancaman itu cukup manjur untuk menakut-nakuti makong, sehingga ia tidak berani beranjak meninggalkan tempat duduknya, biarpun matanya masih melotot ke arah In Hiang. In Hiang tidak menanggapinya, sebab kalau kemarahan dibalas dengan kemarahan, buntutnya hanya pertengkaran saja dan pembicaraan yang penting tak dapat segera dilangsungkan. Sementara itu, BHE Poan Leong juga telah berkata kepada Yos Yau Hau dan In Hiang. Nadanya tegas, aku harap kalian tahu bahwa aku tengah memikul sebuah tugas rahasia dari Kaisar, jauh lebih penting dari urusan dendam warisan 10 tahun yang lalu. Karena itu, aku mohon, biarpun kalian sudah terlanjur mengetahui siapa diriku, kalian tidak membocorkannya kepada orang lain lagi. Sebagai petugas rahasia, sebenarnya aku telah gagal, karena telah beberapa orang di Long Kuan yang tahu siapa aku. Kata-kata dan sikap BHE Poan Leong demikian sungguh-sungguh, sehingga Yos Yau Hau dan In Hiang terpengaruh, lalu menyatakan sanggup menjaga rahasia. Mereka lebih-lebih lagi tidak berani tanya tugas rahasia macam apa yang sedang dijalankan BHE Poan Leong. Perlahan BHE Poan Leong menarik telapak tangannya dari pundak Makong, namun berkata kepada Yos Yau Hau berdua, terima kasih atas kesanggupan kalian. Itu berarti bantuan besar bagi tugasku, dan berarti juga buat keselamatan rakyat ke Kaisaran. Makong pun ikut mengangguk-angguk, sadar kalau tabiat kasarnya banyak mengganggu tugas BHE Poan Leong, tapi toh kadang-kadang amat sulit mengendalikan diri. Kemudian Makong bertanya kepada Yos Yau Hau, bukankah tadi kau bilang kalau orang-orang Kim Jiok Bun menyerbu tempat persembunyianmu dan ayahmu, dan kau bertempur melawan mereka? Kau bilang pula kalau ayahmu melarikan diri dan dikejar dua orang murid Kim Jiok Bun, lalu kau temukan mayat ayahmu. Nah, siapa lagi yang membunuh? Ayahmu, kalau bukan murid-murid Kim Jiok Bun? Yos Yau Hau menjawab, tadinya aku pun menyangka begitu, Sam Siok. Tapi kemudian kutemukan juga mayat dua murid Kim Jiok Bun yang mengejar ayahku itu, tidak jauh dari mayat ayahku sendiri. Kali ini In Hyang yang kaget. Selama ini pihak Kim Jiok Bun menganggap kedua murid itu belum mati, tapi hanya belum pulang. Kini setelah mendengar penjelasan Yos Yau Hau, jelaslah sudah nasib kedua orang itu, yang takkan bisa pulang lagi selama-lamanya. Mungkinkah, antara ayahmu dan kedua murid Kim Jiok Bun itu telah bertempur begitu sengitnya, sampai gugur bersama agak ragu-ragu In Hyang mengemukakan dugaannya. Yos Yau Hau menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku periksa dengan teliti ketiga mayat itu. Ayahku bersenjata golok, tetapi tidak ada luka-luka bekas golok di tubuh kedua murid Kim Jiok Bun. Begitu pula sebaliknya. Kedua murid Kim Jiok Bun itu membawa pedang. Namun pada mayat ayahku tidak ada luka-luka pedang sedikitpun. Aneh. Lalu apa yang menyebabkan kematian mereka? Aku berkesimpulan, tiga orang itu tidak sempat saling bertempur, dan ketiganya mati oleh satu orang yang sama. Leher mereka patah, seperti dijerat oleh senjata semacam tali atau cambuk yang agaknya dimainkan tangan yang amat kuat. Ketarat. Pastilah ini hasil perbuatan biada pengkhianat itu. Makong tiba-tiba berteriak sambil bangkit dan menyambar tongkatnya. Tetapi ketika BHA Poan Leong menatapnya dengan tajam, Makong cepat-cepat duduk kembali. Namun jelas ia menahan kemarahan yang luar biasa, sampai giginya gemeretak dan otot-otot pelipisnya menonjol keluar. Sementara itu, Yosyaung HOU cepat bertanya, Sam Siok, kau menduga siapa pelakunya? Tentulah Lo Ji, si kedua, Li Ugin yang berjulukan Hang A'u Jiat Pian, Ruyung Maut Mencekik Leher. Hanya dia di antara kami. Berempat yang tega membunuh teman sendiri demi mengangkangi sobekan-sobekan peta harta karun itu secara lengkap. Itulah sebabnya, biarpun aku sudah tahu di mana dia sekarang, aku masih ragu-ragu menemuinya. Aku sangsi, masihkah dia memiliki rasa setia kawan sesama Leng San Suo Ke. Dalam membicarakan kematian Yotiat, ternyata Yosyaung HOU malah bisa bersikap lebih tenang dari Makong. Itu karena disadari bahwa ayahnya pun seorang penjahat, selama hidupnya juga tidak sedikit membunuh orang tidak bersalah. Sedangkan Makong yang menjunjung tinggi ke setia kawanan Rimba Hijau juga lumrah kalau marah-marah. Di kalangan Rimba Hijau, membelas seorang teman tidak perlu dipersoalkan apakah teman yang dibelah itu salah atau benar. Sementara itu, Yosyaung HOU telah mengejar dengan pertanyaannya lagi, Sam Siok, di mana dia sekarang? Di depan hidung kita. Di kota Longkoan. Yosyaung HOU tambah tegang, dia menyamar sebagai apa? Bernama samaran siapa, dan bagaimana kerta menemuinya? Namun sebelum Makong menjawab, BHPOan Leong tiba-tiba berkata keras, tunggu, losen. Dan kepada Yosyaung HOU, perwira itu berkata, maaf, Yoheng. Kali ini bersangkut paut dengan tugasku, jadi aku harus ikut campur dengan mencegah Sam Siokmu bicara. Yosyaung HOU nampak penasaran. Jadi aku tidak boleh mengetahui siapa orang yang patut kucurige sebagai pembunuh ayahku? Boleh, Yoheng. Tetapi dengan satu syarat, syarat apa? Setelah Sam Siokmu menyebutkan nama itu, kau tidak boleh bertindak tanpa persetujuanku. Orang itu sedang menjadi sasaran penyelidikanku, kalau sampai ada orang lain yang bertindak gegabah, tugasku bisa kacau. Yosyaung HOU menarik nafas, menekan gejolak ketidaksabaran dalam hatinya. Namun dia pun menganggukan kepala dan mencoba. Meyakinkan BHPOan Leong, aku sanggup, Cian Buya. Bukankah aku tetap berkepala dingin? Bukan karena tidak mencintai ayahku, tetapi karena tahu bahwa ayahku pun orang bersalah. Aku cuma ingin menyelidiki siapa pembunuhnya, dan soal balas dendam atau tidak, akan ada banyak pertimbangan yang kujunjung tinggi. Antara lain keberatan Cian Buya sendiri. BHPOan Leong tersenyum dengan sikap percaya. Juga kagum akan pengendalian diri Yosyaung HOU yang masih begitu muda. Dalam soal itu, Yosyaung HOU jauh mengunggu lima kongsi tukang mengamuk itu. Sedangkan Inhi yang tanpa sadar tertunduk. Kata-kata Yosyaung HOU, si anak penjahat yang dipandang rendah golongan terhormat itu, rasanya lebih luhur daripada sikap Kim Jiok Bun yang menomersatukan balas dendam di atas segala galanya. Seolah kalau bisa mencincang musuh akan menambah ketenaran dan keharuman nama. BHPOan Leong berkata, terima kasih. Aku yakin kau sanggup menjunjung tinggi janjimu. Dan kepada Makong dia berkata, kau harus belajar banyak dari anak muda ini dalam soal mengendalikan emosi. Nah, sekarang boleh kau jawab pertanyaannya. Makong berusaha untuk tidak berteriak, meskipun suaranya masih bergetar juga, Hang AOU jatpian Liugin sekarang sudah salin rupa menjadi hukong HWE, Cong Peng Taijin Li Longkoan. Yosyaung HOU dan Inhi yang serempak mengangkat wajah dengan terkejut. Apa suara mereka pun bersamaan? Apakah kalian tuli? Liugin adalah hukong HWE, hukong HWE adalah Liugin. Sudah jelas jawaban itu rasanya tidak masuk akal. Kalau benar demikian, bagaimana mungkin selama ini hukong HWE dan Lam Sahai hidup rukun di Longkoan untuk banyak tahun, padahal yang satu adalah pihak yang dituduh dan yang lainnya yang menuduh? Apakah Lam Sahai? Belum tahu siapa hukong HWE sebenarnya? Yosyaung HOU dan Inhi yang jadi sama bingungnya. Terlihat jidat Yosyaung HOU berkerut-kerut. Lalu ia menepuk pahas sambil berkata, kalau begitu, pendeta pengembara itu juga dibunuh oleh. Pendeta itu adalah samaran Toa Syokmu, Liu Kim. Ya, yang membunuh Toa Syok rasanya adalah hukong HWE alias Liugin juga. Kenapa kau menduga demikian? Maka Yosyaung HOU menceritakan pengalamannya yang lain, ketika malam pertama ia tiba di Longkoan. Ketika dikejar-kejar hukong HWE sampai terpaksa harus mengubur diri di tempat pembuangan sampah, namun lalu diam-diam mendengar janji hukong HWE dan Liu Kim untuk bertemu esok malamnya di Bukit Kehangnia. Koma dan ketika esok malamnya aku tiba di Kehangnia, hanya mayat Toa Syoklu Kim yang kutemui. Maka yang membunuh hampir pasti Yahukong HWE itulah pakaian mayat Toa Syok. Waktu itu juga ada tanda-tanda habis digeledah, seperti mayat ayahku. Kembali makong menggeram-geram marah, namun tidak berani mengumbar kemarahannya. Ia khawatir kalau oleh BHA Poan Leong dipulangkan kebalik trali besi di Pak Hia. Orang selicin hukong HWE haruslah dihadapi dengan akal, bukan sekedar dengan kemarahan dan keberanian, ujar BHA Poan Leong sambil menatap tajam-tajam ke arah makong. Loh sem, sekarang sudah sadarkah kau, bahwa cegahanku dulu telah menyelamatkan nyawamu? Kepala makong terangguk, dan katanya perlahan, benar. Kalau saat itu kau tidak mencegahku, tentu saat ini arwahku sudah berkumpul dengan Loh Toa dan Loh Si. Oh, Bangsat Li Ugin, tidak ku sangka kau sanggup begitu keji kepada teman-temanmu sendiri. Menganggap bahwa yang sedang dibicarakan itu tidak termasuk rahasia dinas, Yosyao Hao memberanikan diri bertanya, ada soal apakah? Tian Buya ini pernah mencegah Sam Syok melakukan apa? BHA Poan Leong menjawab, hari pertama kami berdua tiba di Longkoan, dari sebuah warung pinggiran jalan, kami melihat hukong HWE dan pasukannya lewat di jalan raya. Waktu itu, Sam Syokmu ini langsung hendak menemuinya sebagai teman lama, tapi aku cepat berhasil menotoknya sehingga dia tetap tak berkutik di dalam warung. Dan lewatlah rombongan hukong HWE tanpa melihat kami, Yosyao Hao dan In Hi yang ikut tegang, seolah-olah mereka sendiri juga ikut mengalami peristiwa itu. Sedangkan BHA Poan Leong melanjutkan kisahnya, alasanku mencegah Loh Sam adalah seperti ini. Di Longkoan, Lem Sahai bercokol sebagai seorang yang berkuasa tapi kenapa Liu Gin berani bercokol pula di depan hidung Lem Sahai tanpa sembunyi-sembunyi? Seharusnya Lem Sahai tahu bahwa hukong HWE adalah Liu Gin, kenapa dia tidak bertindak sama sekali, bahkan rasanya Lem Sahai menyembunyikan rasa takut terhadap hukong HWE. Aku curiga dan berpikir keras. Sampai akhirnya aku menduga, bahwa antara Lem Sahai dan hukong HWE ada semacam persekutuan atau perjanjian atau entah apa, sehingga masing-masing saling membiarkan yang lain untuk sama-sama menikmati hidup enak sebagai tokoh-tokoh terhormat. Entah persekutuan atau perjanjian macam apa, sehingga Lem Sahai sampai tidak berani menindak loji yang jelas-jelas bercokol di depannya, Aku belum tahu pasti. Tapi ini hanya dugaanku, sekali lagi, hanya dugaan, mungkin Liu Gin mengetahui suatu rahasia kelemahan Lem Sahai dan inilah yang digunakan untuk mengendalikan Lem Sahai sehingga tidak berkutik. Tapi sekali lagi, ini cuma hasil lo taatik pikiranku sendiri lo. Rahasia apakah itu desak makong bernafsu? BH Epoan Liong tertawa dan menjawab, Loh, kau pikir aku ini cacing dalam perut hukong? Hwe atau Lem Sahai sehingga harus tahu isi jeroan mereka? Lalu kenapa saat itu kau cegah aku menemui loji? Eh, belum paham juga? Antara hukong Hwe dan Lem Sahai ada hubungan yang aneh, saling mengawasi, saling ingin menjatuhkan, tetapi juga saling melindungi rahasia pihak lain. Seperti penimbangan yang lengan-lengannya benar-benar lurus, benar-benar seimbang. Sebelum salah satu pihak yakin akan bisa mematikan pihak lainnya dengan sekali pukul, keduanya akan tetap mempertahankan keseimbangan itu. Kalau kau tiba-tiba muncul terang-terangan, belum tentu hukong Hwe menyukaimu. Malah bisa jadi kau dianggap akan membuka rahasia persekutuan busuk mereka, sehingga baik Lem Sahai maupun hukong Hwe sama-sama ingin membinasakanmu. Paham tidak? Selagi wasyaung HOU dan Inhi yang sudah mengangguk-angguk paham, makong yang otaknya rada bebal masih juga bertanya, kalau Lem Sahai mau menggoroku, masih bisa dimengerti. Tetapi loji kan seharusnya menyambutku sebagai teman yang akan memperkuat pihaknya. Ada dua alasan kalau dia tidak akan membiarkanmu hidup, lo sen. Pertama, dia ingini bagian peta harta karun yang ada padamu. Kedua, dalam permainan tingkat tinggi yang amat halus antara hukong Hwe dan Lem Sahai, siapapun yang mendapat teman berangasan macam kau, bukannya akan menguntungkan pihaknya, malahan akan sangat merugikan pihaknya. Yosyaung HOU dan Inhi yang sama-sama menunduk untuk menyembunyikan senyumnya, sedangkan makong keras sekali menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Liu loji keparat, suatu saat akan kupaksa kau mengunyah sepatuku gerutunya pelan. Ingat, lo sem, kau tidak boleh melakukan tindakan apapun yang diluar persetujuanku. Kau tidak boleh mengacaukan rencana penyelidikanku. Ya, ya, sahut makong sambil masih garuk-garuk kepala. Eh, Cian Bu ya, otakmu encer juga ya? B.H.E. Poan Leong tersenyum, bukan otakku yang lebih pintar dari lain-lainnya, tapi otakmulah yang agak rendah mutunya. Suasana sunyi sejenak, sampai Inhi yang bersuara menyodorkan urusannya sendiri, B.H.E. Cian Bu, lalu menurut analisamu, siapakah kira-kira yang membunuh ayahku? Sejak penjelasannya yang panjang lebar tadi mendadak saja B.H.E. Poan Leong telah diangkat menjadi Dewa Maha Tau, semua pertanyaan disodorkan kepadanya. Sesungguhnya B.H.E. Poan Leong punya dugaan kuat. Namun ia masih menimbang-nimbang, kalau diberitahukan kepada Inhi yang, apakah Inhi yang tidak akan mengamuk di Longkoan dan mengacaukan urusannya? Karena itulah terpaksa B.H.E. Poan Leong berbohong, aku belum berani menduga siapapun, Kiong Chu, Puteri. Aku sedang menyelidikinya dengan cermat dan tidak berani. Gegabah, siapa tahu ada sangkut pautnya dengan tugasku. Kalau B.H.E. Cian Bu mau memberi tahu tugas itu, barangkali aku bisa membantu sedikit-sedikit. Namun B.H.E. Poan Leong menggeleng-gelengkan kepalanya, soal ini, maaf, aku tidak bisa mengatakannya. Seharusnya, diriku yang sebenarnya pun jangan sampai diketahui orang lain, tapi gara-gara mululosem ini bocor, ya sudahlah, sudah terlanjur. Aku mau mencoba mempercayai Kiong Chu dan saudara Yo ini, tetapi ku harap juga kalian menghargai kepercayaanku dan tetap menutup rahasia diriku. Ini yang menundukan muka untuk menyembunyikan kesan kecewanya. Bagaimanapun juga, latar belakangnya sebagai putri bangsawan yang sudah biasa perintahnya dituruti, penolakan B.H.E. Poan Leong itu agak sulit diterima perasaannya. Pikirnya, si semangka raksasa ini agaknya menyembunyikan sesuatu daripadaku. Hmm, bagus. Apakah dikiranya tanpa bantuannya aku? Tidak bisa menemukan pembunuh ayahku? Tunggu saja buktinya. Begitulah, akhirnya yang menguasai pikiran In Hi yang cuma dendam pribadinya saja. Sedang segala penjelasan B.H.E. Poan Leong soal tugas rahasia kekaisaran itu hakikatnya cuma masuk kuping kiri dan langsung ke kuping kanan molosnya. Wataknya yang terbentuk sebagai Jian Kim Seo Chia, nona seribu tahi lemas kiasan untuk gadis-gadis keluarga terpandang, yang tak pernah terbantah kehendaknya, kini kambuh kembali. Ayam hutan mulai berkokok panjang kokok terakhir kali buat Seng malam. Dan Seng rembulan dengan patuh menggeser diri ke sebelah barat, memberi jalan agar Tiao Yang Sengkun, Seng Batara Surya, dapat naik ke langit untuk menjalankan tugasnya. Aku harus kembali ke kota, In Hi yang yang paling dulu bangkit. Tian Bu, aku berterima kasih karena penjelasanmu telah banyak membantu membuka pikiranku. Aku mohon diri. Dan B.H.E. Poan Leong masih berpesan sekali lagi, aku mohon Kiong Chu merahasiakan apa yang sudah kita bicarakan di sini. Aku benar-benar mohon dengan hormat. Jangan sampai kita bertindak memukul rumput mengejutkan ular. Baik sahut In Hi yang mantap sekali nampaknya. Tapi dasar perempuan dalam hatinya dia melanjutkan. Tapi aku bukan bawahanmu dan harus tunduk kepadamu. Akanku selesaikan urusanku sendiri, dan aku pun takkan peduli urusanmu. Ia tidak menyadari bahwa antara urusanku dan urusanmu itu bisa jadi berkaitan erat. Kemudian In Hi yang melangkah kembali ke Long Kuan, untuk melaksanakan rencananya sendiri yang tidak diketahui B.H.E. Poan Leong dan lain-lainnya. SF. Datangnya pagi hari di kota Long Kuan, bersamaan dengan terbitnya kegemparan di Gedung Kediaman Lamsa Hai. Yaitu ketika In Hi yang kembali seorang diri di gedung itu. Jadi bukan kau yang menyelamatkan anakku Lamsa Hai hampir menjerit, sementara rambutnya masih awut-awutan dan mulutnya masih berbau, karena baru saja bangun tidur dengan tergesa-gesa ketika dilapori tentang kembalinya In Hi yang. Di ruangan itu pula berkumpul pangeran Inkong Beng dan segenap murid-murid Kim Jiok Bon yang semalam sudah terlanjur menyanjung-nyanjung In Hi yang sebagai ksatria wanita zaman ini, yang mengharumkan nama Kim Jiok Bon. Kini para penyanjung itu bungkam kebingungan. Bingung memahami peristiwanya, bingung pula bagaimana menjawab kalau ditanya Lamsa Hai. Sejak pembicaraan semalam, In Hi yang sudah kehilangan rasa hormatnya terhadap calon mertuanya. Maka menjawablah dia dengan suaranya yang tawar dan dingin, semalam aku gagal menolong Lamsa Kong Chu. Maaf. Selain nada suara yang tidak ramah, ada juga perubahan sebutan terhadap Lamsa Kiong Peng. Biasanya, biarpun agak terpaksa, mau juga dia memanggilnya Peng Koko agar kedengaran sedikit mesra. Tapi kini ia menyebutnya Lamsa Kong Chu, artinya ia mulai mengambil jarak lebih jauh dengan calon suaminya itu. Selagi dirinya sendiri bingung memikirkan nasib anaknya yang tak keruan, tiba-tiba menghadapi pula sikap Ping Hi yang macam itu, hampir saja kemarahan Lamsa Hai meledak tak terkendali. Tetapi timbul juga setitik rasa cemas dalam hatinya, apa yang menyebabkan perubahan sikap gadis itu? Jangan-jangan gadis itu, entah dibisiki siapa, sudah tahu rahasia terbunuhnya pangeran Inkuicu yang selama ini disembunyikannya? Rasa khawatirnya lebih besar dari amarahnya, maka akhirnya dadanya sendiri yang rasanya hampir pecah. Marah, tapi juga takut mengatakan apa-apa. Khawatir kalau pembicaraan jadi meremit luas dan rahasianya semakin kedudoran. Dan kecurigaan kepada Hukong Hwe makin menghebat. Bukankah Hukong Hwe yang selama ini paling keberatan dengan perkawinan Lamsa Hai yang selama ini paling keberatan dengan perkawinan Lamsa Hai yang selama ini memastikannya. Sementara itu, In Hyang telah melangkah terus ke ruangan dalam, sambil berkata lagi, Maaf, aku lelah dan mau beristirahat. Sikap In Hyang yang demikian rupa kepada Lamsa Hai membuat Hukong Beng jadi merasa tidak enak sendiri. Sebelum cucunya itu menghilang ke ruangan dalam, menggeledeklah suara bangsawan tua itu, Ah Hyang, jangan masuk dulu. Jangan kurang sopan seperti itu. Biasanya kalau kakeknya memerintah, In Hyang takkan berani membantah, tapi kali ini sudah lain. In Hyang terus berjalan sambil menjawab, Aku lelah sekali, Kong Kong. Aku mau istirahat dulu di belakang. Keruan In Kong Beng jadi kehilangan muka, merasa gagal menunjukkan kekuasaannya sebagai orang tua atas diri cucunya. Tiba-tiba ia melompat bagaikan kilat kehadapan In Hyang. Dengan wajah merah padam, ia telah menampar pipi In Hyang sambil membentak, bocah kurang adat. Siapa yang sudah mengajarimu sikap tidak tahu tata krama macam itu. Hyang, dengan menampar dan membentak-bentak cucunya di hadapan sekian banyak orang, agaknya In Kong Beng merasa sedang menegakkan tata krama juga. Mestinya Lamsa Hai senang kalau In Hyang dihajar kakeknya. Namun saat itu ia justru khawatir kalau sampai In Hyang marah, jangan-jangan akan meneriakan hal-hal yang berbahaya. Lamsa Hai memang khawatir kalau In Hyang ada yang mendalangi. Karena itu, ketika In Kong Beng siap menampar untuk kedua kalinya, cepat Lamsa Hai melompat memegangi tangan In Kong Beng. Jangan, Paman. Mungkin Ah Hyang memang kelelahan dan harus beristirahat bujuk Lamsa Hai. Dan kepada In Hyang dia berkata dengan amat manis, istirahatlah, Ah Hyang. Belum diketemukannya anakku bukanlah. Kesalahan siapa-siapa? Apakah kau perlu dipanggilkan tabib? Tidak, sahut In Hyang singkat dan dingin. Dan langsung menghilang ke bagian belakang. Dalam satu hari itu, suasana di gedung kediaman Lamsa Hai terasa gelisah menduga-duga, apa yang menyebabkan sikap In Hyang seperti itu? Di mana dan bagaimana nasib anaknya? In Kong Beng juga merasa canggung, sebab merasa sedikit banyak menjadi penyebab kegagalan penyergapan kepersembunyian Kong Sun Hang semalam. In Hyang juga gelisah sekali. Namun persoalannya begitu ruwet, sehingga ia tidak mampu menelusuri apa sebenarnya sumber kegelisahannya. Yang dia tahu hanyalah, kegelisahan itu perlu pelampiasan agar tidak membuat otaknya miring. Ketika ia membuka kotak pakaiannya tanpa maksud apa-apa, tiba-tiba terlihatlah seragamnya yang hitam lengkap dengan kain kedok hitam yang biasanya menutup wajahnya apabila ia sedang beroperasi mencuri uang. Orang-orang kaya untuk dibagikan diam-diam kepada orang-orang miskin. Tiba-tiba ia merasa, tindakan macam itu bukan sekedar tindakan sosial tetapi juga semacam kepuasan dan kegembiraan tersendiri. Tak ubahnya orang memancing, berburu, merangkai bunga atau menulis sajak. Dan baginya, mencuri dan membagi. Ia merasa lega setiap habis melakukannya. Disentuhnya perlahan pakaian hitam itu dengan jari yang bergetar, dan tiba-tiba ia bergumam sendirian, nanti malam, si kedok hitam akan beraksi jauh lebih hebat dari biasanya. Tunggulah saatnya. Ia tersenyum puas membayangkan kegembiraannya nanti malam. Sama sekali tidak dipertimbangkannya care itu tepat atau tidak. Lebih tidak diperhatikan lagi segala pesan BHA Poan Leong tentang tugas rahasia segala. Biarpun tidak jahat, Inhi yang memang belum bisa dimasukkan golongan yang benar-benar mengabdikan ilmunya untuk kesejahteraan orang banyak secara sadar. Ia baru bisa dihitung sebagai pesilat muda yang lumayan tangguh, dan segala tindakannya baru dilandasi gejolak petualangannya. Agak berbahaya tapi tidak jahat. Buru-buru ia menutup kotak pakaiannya ketika di luar pintu kamarnya terdengar suara langkah kaki. Namun ternyata hanya lewat saja. Mungkin salah seorang pelayan Lam Sehae atau salah seorang murid Kim Jiok Bun. SF. Matahari menghilang, malam tiba. Orang-orang baik di siang hari, malam harinya siap bergentayangan kembali dengan maksudnya sendiri-sendiri. In Hyang sudah siap dengan pakaian hitam ringkasnya, kedoknya dan pedangnya. Ia tinggal menunggu kalau ada kesempatan lolos dari rumah itu tanpa dilihat siapapun. Ketika dari arah menara kota sudah terdengar suara tambur isyarat tengah malam, In Hyang pun menyelingap mulus meninggalkan kamarnya dan langsung ke halaman belakang. Sudah sepi di situ. Lampu-lampu di kamar-kamar sudah dipadamkan, dan sosok tubuh In Hyang seolah lebur dalam kegelapan. Segesit seekor kucing, In Hyang melenting dan mencapai atap tanpa suara. Lalu melangkah perlahan sekali, karena sadar sedang melewati kamar kakeknya, yang memiliki pendengaran tajam sekali. Ketika sampai di pinggiran atap di sebelah lain, biasanya ia tinggal melompat menyeberangi sebuah halaman sempit tempat menjemur kayu bakar hingga di dinding, dan setelah melompat ke sebelah sana dinding, maka dia pun sudah akan bebas bergentayangan di luaran sebagai si kerdok hitam budiman. Baru saja In Hyang bersiap-siap melompat, tiba-tiba didengarnya suara langkah ringan dan hati-hati di halaman sempit itu pula. In Hyang batal melompat. Ia heran, siapa masih keluyuran di luar kamar pada saat selaret itu. Maling? Atau pegawai yang mau pergi ke kakus? Perlahan tanpa suara, In Hyang meratakan dirinya di atas atap, kepalanya ditongolkan sedikit ke pinggir atap agar bisa mengawasi seluruh lorong belakang rumah itu. Gelap sekali. Tapi ketajaman matah In Hyang masih mampu menangkap gerak-gerak dalam kegelapan. Alangkah ranya In Hyang melihat lem sehai. Ya, Hakim Kota Longkoan itu berjalan seperti maling di rumahnya sendiri, menuju ke pintu kecil di belakang rumah yang menembus ke sebuah lorong kecil. Pintu kecil yang biasanya cuma pantas dilalui para pelayan, para pemasok barang-barang keperluan rumah tangga atau kaum tak terpandang lainnya. Kini Seng Hakim terhormat toh menggunakannya. Lem sehai mengenakan jubah warna gelap, dan mengenakan topi rumput yang ditekan rendah-rendah agar tidak gampang dikenal. Andai kata ada yang berpapasan dengannya. Tangannya menjinjing pedang dalam sarungnya. Tanpa merasa sedang diintai, lem sehai menyelingap keluar lewat pintu kecil, lalu menutup kembali dengan gerak amat hati-hati agar rangselnya tidak sampai bersuara berteriut. Lalu melangkahlah ia ke suatu arah. Mau kemana dia Inhyang bertanya-tanya dalam hati. Dalam satu detik, keinginan Inhyang untuk beraksi sebagai si maling budiman pun sirna, digantikan rasa ingin taunya akan apa yang akan dilakukan si calon mertua itu. Ia bertekad menguntit. Namun karena tahu bahwa Seng calon mertua juga seorang pendekar tangguh, dia pun tidak berani sembrono. Tidak boleh menguntit terlalu dekat, tapi juga jangan kejauhan sehingga bisa kehilangan jejak. Diam-diam Inhyang membuat 10 hitungan sebagai patokan. Pada hitungan ke-10, tubuhnya melesat ringan dari tepi atap ke dinding luar, lalu melompat ke tanah. Masih sempat dilihatnya ujung jubah lem sehai sebelum menghilang ke sebuah belokan. Mulailah adegan kucing-kucingan antara calon mertua dan calon menantu. Berliku-liku ke sana kemari, menyusuri jalan besar dan kecil. Yang bercabang-cabang di kota Longkoan. Dan sejauh itu Inhyang belum diketahui, karena kehati-hatiannya. Akhirnya dilihatnya lem sehai sampai ke sebuah rumah yang besar dan indah, tidak jauh letaknya dari tangsi tentara. Beberapa saat lem sehai berdiri di depan pintu gedung besar itu sambil menoleh ke sana kemari, dan Inhyang meringkaskan tubuh sekecil-kecilnya dibalik sebatang pohon di jalan itu. Lem sehai mengetuk pintu besar itu dengan gelang kuningan yang tergantung di situ. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan sebutir kepala nongol di celah-celah pintu. Begitu melihat yang datang adalah lem sehai, si pelayan buru-buru mementang pintu lebar-lebar, lalu menyambut dengan hormat, Oh, Tikoan Taijin, maaf, maaf, aku tidak menyangka yang berkunjung selarut malam ini adalah Tikoan Taijin. Tuanmu ada tanya lem sehai. Ada, Taijin. Kebetulan Huchong Peng belum tidur pula. Silahkan masuk. Inhyang yang mendengarkan dari tempat sembunyi itu pun tahulah, itu rumah Hukong Hwe, si Panglima Longkoan. Untung dia belum pernah coba-coba menggerayangi rumah itu untuk mengambil luangnya. Kalau benar demikian, tentu dia sudah mendapat kesulitan hebat dari Hukong Hwe alias Li Ugin, tokoh kedua Leng San Suoke. Padahal Inhyang sudah mengalami sendiri betapa hebatnya tokoh ketiga Leng San Suoke, Makong, kemarin malam. Maka Li Ugin ini tentunya ya setara filmunya. Kemudian ia pun mulai menduga-duga dalam hati, kata si semangka raksasa BHA Poan Leong, Huchong Peng ini sebenarnya adalah Li Ugin yang telah ganti kulit. Kini di tengah malam buta lem sehai menemuinya di rumahnya, barangkali akan muncul kejadian menarik, mungkin yang amat rahasia. Ah, aku harus masuk untuk melihat dan mendengarkan. Kalau besok sampai ku ceritakan hal ini kepada si semangka maupun kepada Yos Yauhau, tentu mereka akan kagum kepadaku, dan tidak lagi memandang rendah kepadaku. Itulah Inhyang. Sampai pada soal-soal berbahaya pun masih dianggapnya sebagai perlombaan main-main saja, sambil membawa-bawa watak tak mau kalahnya. Aku harus masuk ke dalam, tekatnya. Sudah tentu masuknya tidak dengan Carol mengetuk pintu dan memperkenalkan diri, namun dengan Carol lain. Ia memutari dinding luar rumah besar itu, dan ketika tiba di sudut yang gelap, dia melompat masuk. Di depannya kini terbentang sebuah taman yang luas, endah, tapi amat sepi. Sampai di sini, ia jadi kebingungan sendiri. Di mana tempatnya hukum Hwe dan Lem sehai bertemu. Selagi kebingungan itulah, dia kaget sekali ketika sebuah telapak tangan tau-tau diletakkan ke pundaknya dari arah belakang. Ia menahan diri untuk tidak menjerit, tapi dengan gerakan kilat ia memutar tubuh, dan tangan kanannya sudah menggenggam tangkai pedang yang mencuat di belakang pundaknya. SSST, orang yang menyentuhnya tadi mengisyaratkan agar diam. In Hyang mengenali wajah B.H.E. Poan Leong si semangka yang ternyata telah membuktikan kelebihan ilmunya bertingkat-tingkat lebih tinggi dari In Hyang. Manusia yang begitu gemuk, tau-tau ternyata sudah ada di belakang In Hyang, tidak diketahui oleh In Hyang kalau tidak menggamit pundaknya. Kau menyalahi janjimu kemarin malam, Kiong Chu, B.H.E. Poan Leong langsung berbisik dengan nada menegur. Kemarin malam K.A. sudah berjanji takkan mengganggu penyelidikan yang sudah kulakukan, dengan K.A.R. tidak ikut campur untuk sementara. Nyatanya malam ini Kiong Chu berkeliaran sampai kemari. Aku, aku, sesaat In Hyang tergagap. Koma bukannya bermaksud mengabaikan pesanmu, B.H.E. Tian Bu. Tapi secara kebetulan aku melihat gerak-gerik paman lem, lalu aku buntuti, itu saja. Tanpa bermaksud turun tangan, atau membuatulah lain yang akan kau anggap mengacau urusanmu. Alis tebal B.H.E. Poan Leong berkerut menandakan dia masih merasa tidak puas dibantah dengan dalih apapun. Bibirnya sudah bergerak untuk mengatakan sesuatu, namun tiba-tiba ia menekan pundak In Hyang sambil berdesis, sembunyi. Ada orang. Serempak mereka berdua menenggelamkan diri dalam lautan pohon bunga yang memenuhi taman itu. Dari ujung jalan setapak di taman, nampak seorang lelaki berdandan sebagai pelayan rumah berjalan membawa nampan yang memuat sebuah poci minuman dan dua cawan. Langkah si pelayan agak lesu, agaknya dia masih mengantuk sekali setelah dibangunkan dengan mendadak. B.H.E. Poan Leong lalu membisiki In Hyang, kalau kita ikuti orang itu, kemungkinan besar akan kita temukan tempat di mana Hukong Hwe menemui tamu tengah malamnya. Kenapa Cian Bu seyakin itu? Saat ini sudah larut malam, dan pelayan itu membawa cawan untuk dua orang. Tentunya dia disuruh mengambilkan minuman untuk Hukong Hwe dan tamunya. In Hyang menggumam setuju dan mengangguk-angguk. Sementara B.H.E. Poan Leong telah membisiki lagi, Ayo, Kiongmu. Jangan terlambat. Keduanya berjalan mengendap mengikuti langkah si pelayan mengantuk. Untung rumah itu sudah benar-benar sepi, tidak ada lagi penghuni-penghuninya yang hilir mudik. Pelayan yang dibuntuti itu pun tak pernah menoleh-noleh lagi, sebab untuk melebarkan matanya saja sudah hamat segan, boleh dibilang dia berjalan sambil setengah tidur. Ketika mendekati sebuah ruangan di mana di jendelanya nampak bayangan dua orang duduk berhadapan, B.H.E. Poan Leong mulai berhati-hati, dan mengisyaratkan In Hyang agar hati-hati pula. Pelayan yang membawa minuman itu masuk ke ruangan itu setelah mengetuk pintu. Di dalam ruangan sebenarnya tengah terdengar. Pembicaraan bernada keras, tapi ketika pelayan datang, pembicaraan berhenti untuk sementara sampai si pelayan keluar kembali. Saat itulah di luar dugaan In Hyang, jari-jari tangan B.H.E. Poan Leong mendadak menotok In Hyang secepat kilat. Jalan darah pelumpuh, Ki Keng Hiat dipundak, dan jalan darah pembisu, Ah Hiat dipinggang. Kontan In Hyang terkulai, tapi B.H.E. Poan Leong cepat menyambar tubuhnya agar tidak roboh. Maaf, Kiong Chu, terpaksa hal ini ku lakukan demi kelancaran tugasku, bisik B.H.E. Poan Leong di dekatku Ping In Hyang. Aku tetap membiarkan Nona sadar, agar bisa mendengarkan pembicaraan. Tapi aku tidak bisa membiarkan Nona bebas bergerak dan berbicara, sebab dalam pembicaraan yang akan kita dengarkan itu barangkali ada hal-hal yang bisa membangkitkan emosi, dan Kiong Chu takkan ku biarkan bertindak ceroboh. M.H.E. Poan Leong memancarkan kejengkelan, tapi tak bisa berkutik atau berbicara. Ia lalu digendong B.H.E. Poan Leong seperti bayi raksasa. Sementara dalam hatinya mencaci maki si semangka raksasa ini. Sambil membawa In Hyang, B.H.E. Poan Leong bergerak seringan segumpal asap saja. Tanpa suara ia menempatkan diri di bawah jendela ruangan itu, terlindung di balik jambangan-jambangan bunga yang besar-besar. Perlahan tubuh In Hyang didudukan dalam posisi senyaman mungkin, lalu B.H.E. Poan Leong sendiri berjongkok di bawah jendela. Ia tetap tersenyum, tak peduli In Hyang melotot gusar kepadanya. Terdengar langkah si pelayan yang meninggalkan ruangan untuk kembali ke dapur. Sedang di dalam ruangan itu, pembicaraan antara Hukong Hwe dan Lam Sehai dilanjutkan lagi. Jadi sudah kau akui bahwa saat ini anakku ada di tanganmu terdengar suara lem sehai keras. Sedangkan jawaban Hukong Hwe dingin tak kenal takut, Ya, sebab aku benar-benar tidak ingin kau kawinkan anakmu dengan cucu. Perempuan si keledai tua Tololin Kongbeng itu. Sebab kalau kau sampai menjadi keluarganya, tentu keledai tua itu tak berani lagi menindak keras kepadamu, Seandainya ku beberkan rahasiamu kepadanya. Berarti aku kehilangan senjataku. Sebaliknya kau apabila sudah menjadi keluarganya bisa saja kau gunakan keledai tua itu untuk menyikirkan aku. Entah langsung dengan senjata, atau tidak langsung dengan menggunakan pengaruh di Pak Hia. Jadi, aku harus mempertahankan kedudukanku dengan segala kera. Di luar jendela, sebenarnya Inhi yang kasihan juga mendengar kakeknya disebut si keledai tua Tolol. Namun istilah itu rasanya tidak terlalu keliru. Demi menjunjung martabat yang diagung-agungkan, kakeknya tanpa sadar sering terlalu gampang dituntun dan diperalat orang lain. Sementara itu, terdengar suara lem sehai, Li Ugin, tidak percayakah kau bahwa aku akan tetap mentaati perjanjian kita untuk tetap saling menjaga rahasia? Atau, kalau kau tidak percaya? Hal ini, setidak-tidaknya harus percaya bahwa aku tetap membutuhkan rekan usaha seperti kau, yang kuat dan bisa saling menguntungkan. Jadi, biarpun aku kelak jadi berbesanan dengan Inkong Beng, aku tak berniat sedikitpun untuk menyingkirkanmu, percayalah. Perkawinan anakku hanyalah untuk memanfaatkan pengaruh Inkong Beng di Pak Hia, supaya menguntungkan aku. Dan kelak mungkin juga menguntungkanmu. Di luar jendela, Inhi yang gusar mendengar kata-kata lem sehai itu. Jadi tujuan perkawinan yang diusulkan lem sehai itu tidak tulus, tapi sekedar untuk ambisi pribadi lem sehai yang ingin mencari koneksi di pusat pemerintahan. Inhi yang jadi merasa bahwa dirinya cuma dijadikan semacam batu tangga untuk diinjak, agar penginjaknya bisa naik lebih tinggi. Sedangkan BHA Poan Leong merasa beruntung telah lebih dulu melumpuhkan gadis itu. Kalau tidak, barangkali Inhi yang akan keluar untuk mengamuk, padahal BHA Poan Leong masih ingin mendengarkan pembicaraan Hukong Hwe dan Lem sehai sampai tuntas. Hukong Hwe terdengar menjawab dingin dan tegar. Lem sehai, jangan bicara kepadaku seperti membujuk anak kecil dengan kembang gula. Aku tahu, sifatmu. Aku tahu, begitu kau mendapat pengaruh di Pak Hia lewat Inkong Beng, pastilah langkah pertamamu ialah membuangku ke lubang kubur. Selain untuk mengamankan rahasiamu yang ku pegang, juga untuk mengantongi sendiri semua keuntungan yang selama ini kita makan bersama. Li Ugin, aku tidak. Diam dulu. Aku tidak percaya kau masih membutuhkan aku sebagai rekan usahamu. Jangan kau kira aku setolong Kong Sun Hong. Dulu, ketika kau mulai hendak membuka perdagangan gelap candu, kau ditolong oleh Kong Sun Hong untuk diperkenalkan dengan orang-orang Inggris di Bandar Kanton. Tapi setelah kau mempunyai jaringanmu sendiri, bagaimana nasib Kong Sun Hong? Dia kau. Tumpas sebagai penjahat, dan aku yakin kau juga akan melakukannya atas diriku. Jadi apa maumu, Li Ugin? Apakah akan Kassandra terusan aku seumuh hidupnya? Li Ugin alias Hukong Hwe tertawa terkekeh, hehehe, tidak sejauh itu. Aku hanya ingin menutup kemungkinan perjodohan anakmu dengan In Hyang. Biarlah anakmu tetap aku rawat baik-baik sampai kelak aku yang akan mencarikan jodohnya, bukan kau yang mencarikan. Jodoh yang pas dengan pertimbangan-pertimbanganku sendiri. Dan selanjutnya kita bisa tetap jadi rekan usaha yang sama-sama menikmati keuntungan besar. Nah, hebat tidak rencanaku ini. Kau keterlaluan, Li Ugin. Kau terlalu dihantui kecemasanmu sendiri, sampai bertindak demikian jauh dalam urusan menentukan jodoh buat anakku sendiri. Aku cuma tidak mau kehilangan kendali atas dirimu, terang-terangan saja. Salahmu sendiri. Selama sepuluh tahun kita sudah hidup bersama secara baik, menikmati uang candu. Bersama-sama, kenapa tiba-tiba kau punya pokal menjalin hubungan dengan pangeran inkongbeng segala? Tidak lain tentu akan menyudutkan aku. Karena itu, wajar saja kalau aku pun melakukan langkah-langkah untuk mengimbangi segala siasat busukmu. Li Ugin, kalau kau paksa aku menjadi nekat, dan malam ini juga ku beberkan masa silamu yang kau sembunyikan itu di hadapan si keledai tua itu, maka umurmu takkan lebih panjang dari esok hari. Kau berani? Aku pun akan membeber rahasiamu. Aku yakin, si keledai tua itu akan lebih mempercayai ku. Belum tentu, Lam Sehai, Hukong Hwe terkekeh. Lam Sehai terkesiap. Kata belum tentu Hukong Hwe itu langsung dihubungkannya dengan sikap In Hyang yang amat berubah siang tadi. Mungkinkah Hukong Hwe sudah lebih dulu membuka rahasia kepada Inkong Beng? Namun dengan melalui diri In Hyang pikir Lam Sehai cemas. Bangsat, apa saja yang sudah kau katakan kepada In Hyang tiba-tiba saja Lam Sehai membentak? Kau sudah lebih dulu melanggar perjanjian saling tutup mulut, ya? Ketarat. Hukong Hwe juga kaget, tidak menduga kalau tiba-tiba Lam Sehai jadi semarah itu tanpa diketahui. Jelas sebab-sebabnya. Aku mengatakan apa kepada In Hyang. Lo, jangan ngawur, sejak gadis itu ada di Long Kuan, bertemu saja aku belum pernah. Kemarahan Lam Sehai berganti keheranan mendapat jawaban Hukong Hwe itu. Dihapusnya keringat yang tiba-tiba saja membasai jidatnya, meskipun malam itu hawanya dingin. Sesaat dengan susah payah ia berusaha mengendalikan kemarahan, kegelisahan dan ketakutan, yang bercampur aduk dalam dadanya. Maaf, katanya gemetar. Jadi kau belum membuka rahasiaku kepada siapapun? Juga kepada In Hyang. Rahasiamu adalah senjataku, tentu saja aku tidak mengobrol sembarangan kalau aku sendiri tidak benar-benar terancam. Sampai saat ini, rahasiamu masih tersimpan rapi olehku. Kalau tidak, buat apa aku meladenimu bicara? Agaknya Hukong Hwe sendiri pun khawatir kalau Lam Sehai jadi nekat, sehingga usaha bersama yang selama ini berjalan lancar bisa jadi berantakan. Hukong Hwe bersikap macam itu bukan saja takut, tapi juga sayang kepada usaha bersama yang selama ini dinikmatinya. Sesaat di dalam ruangan itu hanya ada kesunyian yang menegangkan. Sampai Lam Sehai bertanya, mungkinkah ada pihak lain yang sudah mengetahui rahasiaku, dan membisikannya ke kuping In Hyang? Seandainya ada, itu bukan tanggung jawabku, jawab hukong Hwe. Rahasiamu masih kusimpan rapat, sebab aku masih mengharapkan kembali pulihnya persekutuan kita. Di luar ruangan, BHE Poan Leong dan In Hyang memasang kuping dengan asiknya. Namun In, Hyang sudah tidak sabar, ingin segera mendengar rahasia kematian ayahnya. Dan akhirnya terkabul juga harapannya, ketika mendengar suara hukong Hwe. Koma tetapi kalau kau mau mengajak hancur-hancuran karena keserakahanmu, baik, aku pun tidak takut. Kau boleh bilang kepada keledai tua itu bahwa akulah Liu Gin, tokoh kedua dari Leng San Suoke. Tapi aku pun akan beritahu si keledai tua bahwa kau lah yang membunuh In Kui Ju. Aku percaya In Kong Beng takkan memburuku, tapi memburumu. Usaha bersama kita memang akan hancur, tapi kau akan menerima akbiat yang lebih berat. Aku bisa saja lari, menggali harta karunku, lalu hidup sebagai jutawan di tempat yang jauh dengan mengganti semua identitasku. Kalau perlu ya jadi perampok lagi, karena asalku memang perampok. Tapi bagaimana denganmu? Kau akan jatuh, kehilangan martabat, seluruh hartamu disita pemerintah kekaisaran. Dan K sendiri akan digiring ke Pak Hia untuk dipancung, sebab telah berani membunuh seorang bangsawan. Hati In Hia yang bergolak hebat mendengar itu. Sedikit demi sedikit mulai pahamlah ia akan persoalannya. Kiranya yang membunuh ayahnya bukan salah seorang Leng San Suoke, melainkan Leng Sehai, sahabat ayahnya sendiri. Tapi rupanya Liu Gin tahu rahasia itu dan digunakan untuk menekan Leng Sehai, sampai terpaksa Leng Sehai bahkan membagi keuntungan dengan Liu Gin itu. Mungkin lama-lama Leng Sehai bosan diperas, lalu dia pun mencoba mengikat hubungan kekeluargaan dengan Inkong Beng, dengan harapan, kalau sudah jadi keluarga tentu Inkong Beng takkan menindak dirinya, seandainya rahasia Leng Sehai sebagai pembunuh In Kui Chu terbongkar sekalipun. Inilah yang hendak dicegah mati-matian oleh Hukong Hwe alias Liu Gin, yang rupanya tidak mau kehilangan kekangannya atas diri Leng Sehai. Jangan! Jangan suara Leng Sehai mulai terdengar ketakutan. Aku tidak mengajakmu. Hancur-hancuran macam itu. Justru kedatanganku untuk merundingkan jalan keluar yang sama-sama baik buat kita berdua. Hukong Hwe tertawa dingin dan terus menekan, kalau begitu, ya hanya ada satu jalan tadi. Putuskan segala hubunganmu dengan pangeran Inkong Beng. Entah bagaimana caranya, terserah kepadamu. Lama sekali ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara langkah hilir mudik. Kemudian Leng Sehai menjawab, aku harus memikirkan dulul. Tidak bisa sembarangan aku menyakiti hati seorang bangsawan yang berpengaruh di pemerintahan pusat. Aku minta waktu untuk berpikir. Suaranya memelas sekali, sebaliknya suara hukong Hwe dingin tak kenal ampun, soal segampang ini, kenapa harus bingung mengambil keputusan. Kalau tetap bersekutu dan menuruti aku, kau akan tetap menjadi raja kecil di Longkoan ini, di bawah perlindungan pasukanku. Sedang kalau kasrakah mencoba menggapai pangkat yang lebih tinggi di Pak. Hiya, apalagi melalui Inkong Beng, aku akan menghadiahkan kehancuran hebat buatmu. Nah, gempang kan? Li Ugin, aku mohon, biarlah aku berpikir. Akhirnya hukong Hwe mau juga agak berbaik hati. Mengingat hubungan baik kita selama ini, baiklah, ku beri dua hari dua malam. Kalau sampai batas waktunya tiba kau belum menjawab, nah, kuanggap kau sudah siap duduk di kursi terdakwa dalam penyelidikan soal matinya pangeran Inkuicu. Saat itu aku tidak bisa menolongmu, tapi kalau menjuruskanmu, hihihi, pasti bisa. Lam sahai bungkam, namun mengutuk dalam hatinya, bangsa benar Li Ugin ini. Tapi dia sedang unggul, dan aku harus mengalah untuk membuatnya lengah. Siapa tahu dalam dua hari ini akan muncul perkembangan baru yang menguntungkan keadaanku. Sedangkan hukong Hwe diam-diam juga membatin, berdebah ini sekarang kelihatannya mengalah dan wajahnya mengharukan sekali, tapi aku harus tetap waspada, tidak boleh. Lengah. Kalau ada gerak-geriknya yang membahayakan, harus langsung ku hantam tanpa ampun lagi. Kemudian Leng sahai bangkit sambil berkata, kalau begitu, aku pulang dulu. Dan tolong rawat anakku baik-baik. Hukong Hwe tertawa, baik. Tapi ku peringatkan sekali lagi, kalau kau berani berbuat macam-macam di belakang punggungku, anakmu akan ku kirim kepadamu dalam peti mati. Aku tidak takut perang terbuka denganmu, biarpun di pihakmu ada inkongbeng, toh pihakmu yang akan lebih hancur daripadaku. Dengan wajah merah pada menahan gram, Leng sahai keluar dari ruangan itu, bahkan juga dari rumah itu. Di luar jendela, B.H. Poan Leong tahu bahwa pembicaraan sudah selesai. Ia pun pergi diam-diam sambil membawa tubuh N. Hyang yang tertotok. Seperti datangnya yang bagaikan hantu gentayangan, begitu pula perginya. Tubuhnya yang gemuk serta bawaannya yang berat itu tidak menghalanginya untuk melompati dinding halaman rumah Hukong Hwe itu. Sesaat Hukong Hwe masih duduk di ruangan itu sambil tersenyum-senyum sendirian. Seperti pecatur yang puas melihat bidak-bidaknya berhasil mengunci sebagian besar langkah-langkah lawan. Tapi permainan belum selesai, masih mungkin muncul kejutan-kejutan baru. Dan kejutannya muncul terlalu cepat, ketika ia baru saja bersiap-siap meninggalkan ruangan itu untuk kembali tidur. Ada suara langkah mendekat pintu, dan seorang pelayan berwajah mengantuk muncul di hadapannya. Taijin, ada dua tamu lagi di luar. De Chamciang, Perwira De, serta seorang lelaki berpakaian gelandangan yang luka-luka.